Adanya perusahaan atau pabrik di sekitar lingkungan masyarakat terkadang menjadi keuntungan tersendiri Sebab masyarakat sekitar dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan atau pabrik tersebut Namun sayang terkadang ada pula permasalahan yang justru muncul Seperti rusaknya jalan atau pembuangan nimbah sembarangan hingga merugikan masyarakat Hal ini yang terjadi pada kasus PT Bumi Pratama Katolisiwa atau BPK Pabrik pengolahan sawit di Desa Megatimur, Kecamatan Sungai Mawang, Kabupaten Kubraya ini dilaporkan warga Karena nimbah pabrik yang dibuang sembarangan dinilai merusak lingkungan Terlebih masyarakat sekitar masih ada yang menggunakan sungai atau parit untuk kebutuhan MCK sehari-hari Ketua Komisi 3 DPRD Kubraya, Zulkarnay, mengimbau kepada masyarakat Agar mengadukan hal-hal yang dirasa jangkau pada perusahaan atau pabrik yang ada di sekitar lingkungan masing-masing Sehingga dapat ditindak lanjuti oleh DPRD Kubraya Kepada masyarakat khususnya kemasyarakat Kabupaten Kubraya Jangan sungkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada lembaga DPRD ini Karena tidak menuntut kemungkinan Karena banyaknya perusahaan di daerah Kubraya ini Kalau tidak salah saya ada 100 lebih perusahaan Mungkin masyarakat tidak tahu kemana harus mengadu dan menyampaikan aspirasinya Ya ke lembaga DPRD ini Tidak hanya terkait di BPK saja Mungkin di daerah Terentang, daerah Batu Ampar, Padang Tikar, Kubu, Tulup Pak Gedai Ya rasau jaya Ya silakan masyarakat menyampaikan laporannya secara resmi kepada lembaga ini Kita pasti tidak lanjuti Karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD Hingga kini Komisi 3 DPRD Kubraya masih menunggu hasil dari cik laboratorium Terkait pemeriksaan limbah PT BPK Jika terbukti mengandung zat-zat berbahaya Maka DPRD dan didasakain akan memanggil perusahaan tersebut Saptapon TV memberi tekan Terima kasih telah menonton!